Pak Kades, bisa dijelaskan nggak? Kronologinya itu seperti apa sih awalnya? Sementara begini, ketenangan sementara, jadi dua atau tiga minggu yang lalu saya dapat laporan dari RT bahwa ada warga RT-an tersebut yang sudah satu tahun yang lalu nggak pernah kelihatan, sedangkan hilang lah gitu. Namanya Kasinem atau kalau tidak salah Kasinem, kemudian setelah itu kita cari informasi orang itu karena tidak punya siapa-siapa. Saya cari dekat dengan siapa, jadi saya cari orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, ketemulah nama seseorang. Saya tanya-tanya-tanya, ya pertama ya betul mengakui dekat lah gitu, bahkan saya tidak tahu katanya sudah satu tahun lah, nggak pernah kelihatan katanya gitu. Tapi setelah itu, kita cari informasi lagi katanya ada warga yang mengatakan bahwa orang tersebut yang sekarang sudah diarmankan menjual barang-barang korban. Kedekan pedagang dia itu. Kedekan kredit atau pedagang kok? Ya, kredit. Kemudian? Jadi setelah ditelusuri, ditelusuri-telusuri, akhirnya saya panggil, pertama pernah saya panggil, saya tanya sekali, jawabannya tetap tidak tahu. Oke, saya cari-cari lagi informasi keburu PRT, laporan bahwa saya nemu tempat yang mencurigakan, kata PRT. Waktunya kemarin. Di mana itu Pak? Di kampung Cimapan. Di tempat yang mencurigakan itu posisinya di mana? Posisinya di belakang rumah. Di belakang rumah. Di belakang rumah korban. Ditemukan apa Pak? Pertama, tercium bau penyengat, bau bakai penyengat oleh orang yang sedang mencari rumput. Setelah itu laporan ke RT, RT dengan Linmas. Ke TKP, disitu ada tupukan tanah ditutup sama kayu-kayu, kayu bakar lah. Akhirnya mereka inisiatif menggali. Nah itu belum laporan ke saya. Jadi menggali, setelah digali itu baru laporan ke saya ada menemukan tulang-tulang, tapi nggak banyak sama beberapa lair rambut. Jadi bawa, eh langsung saya ke TKP. Setelah itu digali-gali lagi nggak dapat apa-apa. Langsung saya lapor ke Polsek. Kemarin sempat ke TKP, belum ada kesimpulan. Kemarin sampai jam senyian malam, kalau tidak salah dia tia. Yang diduga pelaku ini ada hubungan apa dengan korban? Semacam pembantunya lah. Jadi suka bantu-bantu, apa namanya, semacam, ya kalau ada pekerjaan penggerjaan pastilah disuruh dia. Korbannya, pelakunya Pak yang bantu-bantu ini? Pelakunya. Pelakunya, oke. Oleh korban suka disuruh-suruh gitu. Ini yang si terduga pelaku ini, dia dagang kredit milik si korban atau bukan? Setelah saya tanya-tanya sih, yang si pembelinya mengaku itu barang-barang itu dari, banyak yang tahu itu barang-barang korban. Walaupun yang bersakutan tidak mengakui barang dari rumah korban. Barangnya jenis siapa aja, Pak? Ya, semacam ember gitu. Barang kelontongan ya, Pak? Ya, macam kain gitu, kelontongan. Emang dia usaha kredit ini sejak si korban hilang satu tahun lalu atau memang sudah jadi rutinitas? Nah, kita itu kan baru tahu beberapa minggu ini bahwa ada orang yang punya usaha kredit, dia baru pindah ke kita sekitar 4 tahun yang lalu. Berarti bukan warga asli ya? Bukan. Pak, bisa diserita tempatnya itu di mana, Pak? Di Kampung Cimapan. RT3 RW7. Bisa bunuh? Bisa bunuh tadi. Cukup ya? Sudah ada kepolisian belum ke lokasi yang? Sudah. Sudah diperiksa kepolisiannya? Sudah. Sekarang sedang diperiksa. Oke, cukup.